selamat menikmati 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 Kalau pakai pembersih kaca Lanjut di lap juga Pakai lap microfiber ya Biar lebih bersih Nah ini aku juga Spray pakai yang pembersih kaca tadi Untuk tempat tisu ya Kotak tisunya gitu Jadi aku lap lapin Di bagian atas tuh suka berdebu juga ya Ini sebelumnya barang-barangnya dikeluarin dulu ya Nah ini aku mau larutin Si citrate acid atau citron tadi nih Satu bungkus ke dalam satu ember air ya Air keran gitu Airnya air biasa tidak hangat gitu Terus aku biarin dulu si citron tadi Nah ini kondisinya Keran aku memang ini tuh udah dari awal ya Gak tau deh dulu Waktu bersih-bersih tukangnya pakai apa Kayaknya air keras atau apa gitu ya Jadi susah nih dibersihinnya Kalau si keran ini nih yang di washtuffle Jadi kita mau lihat ya Loksus ini bisa membantu atau enggak ya Dan ini dia hasilnya Lumayan lah ya Karena memang basicnya Si keran ini tuh udah yang begitu ya Keadaannya Jadi pakai brand apapun Itu tuh gak akan mengubah gitu Paling gak Lebih bersih aja deh Dari kerak-kerak Dan itu tuh yang di silen Silen putih aku Itu tuh banyak Apa ya Yang noda-noda hitamnya itu Nanti kita bersihin Otomatis bakalan kinclong lagi Pakai apa bersihinnya Bisa dilihat ya bun Video selanjutnya Nah jadi sebelumnya Aku pakai loksus Biasanya aku tuh bersihin ini tuh Pakai chief yang tadi ya Itu tuh udah bisa bersih juga sih bun Cuman ya kita agak effort aja ya Karena harus pakai kosrek-kosrek gitu Nah kalau pakai loksus ini Kita tuh cuma kayak Apa ya Kayak pakai kuas gitu loh bun Tinggal dioles-oles kayak gitu Terus otomatis sudah bersih Nah bagian atas wastafel Udah aku pakaiin loksus Ini aku bersihin ya Pakai air Aku bilas gitu Karena kalau pakai loksus ini Ketika sudah diaplikasikan Tidak boleh di Diemin lama gitu Otomatis harus langsung dibilas Nah ini nih bun Caranya aku Untuk ngilangin yang hitam-hitam Di sealant Biasanya tuh ada nih ya Sealant-sealantnya tuh Jadi kayak kotor gini Jadi itu tuh air back clean Tadi Terus kita ambil kapas nih bun Dicelup-celupin ke back cleannya Dan kita Taruhin di kotoran-kotoran Yang mau kita hilangin gitu ya Untuk di sealant Atau tuh Di kayak gitu-gituan tuh Bisa hilang Itu tuh kayak jamur gitu ya Oke sambil nunggu si Kompresan back clean tadi Kita bersihin juga nih Pipa Yang ada di bawah Washtafel Nah ini nih Lebih cepet ya Daripada yang tadi Keran di atas Karena memang Basicnya Udah Kayak gitu ya Udah susah Dihilanginnya Kerak-keraknya Nah ini tuh bisa lebih cepet tuh Udah kinclong gitu kan Cuma di Oles-oles aja Jadi gak makan Waktu lama nih Bunda-bunda Setiap bersihin kamar mandi Ada jadwalnya gak sih Kalau aku kan biasanya Dua minggu sekali nih Waktu pas ada Mbak Nah kalau misalnya Bunda-bunda Kira-kira ada jadwalnya Gak berapa Minggu sekali Atau Berapa bulan sekali Kalau misalnya ada Silahkan ditulis di kolom komentar ya Oke udah mulai kelihatan kan Celingnya Tadinya tuh kan Banyak kerak-kerak air ya Karena kan memang Rentan sekali Untuk kerak-kerak air Di Daerah kamar mandi Nah ini Di bawah washtafelnya Juga gak lupa nih bun Harus dibersihin juga Karena ini biasanya Yang tidak terlihat Sama kita Dan itu tuh kotor gitu Cuma aku tuh Rada-rada Kurang suka ya Untuk pengaplikasian Si loksus Ke Dinding Keramik dindingnya ini Karena aku lebih Kayak lebih enak Pakai Pembersih kaca gitu Ini aku udah Spray Pakai air Karena langsung Harus dibilas ya Nah ini beforenya Dan afternya Lumayan banget kan Oke area washtafel Sudah Terus ini juga Area selanjutnya Yang harus aku bersihkan Ya Allah Aku tuh gak pernah ya Sebelumnya Sampai sekotor ini Ini tuh kira-kira Udah dua bulanan Gak aku bersihin Kamar mandinya Mohon maaf banget ya Kamar mandi Karena aku harus Memprioritaskan Pekerjaan yang lain Gitu ya Harus pintar-pintar Bagi waktu nih Karena aku kerjain Semua pekerjaan rumah sendiri Dan juga harus Ngurus Dua bocil Dan juga Suami ya Nah ini tinggal Dilap-lap gitu ya Pake kuas Dan auto kinclong Ya Krak-krak Airnya musnah Gitu Kalo kalian gak mau Pake loksus ini Pake chief pun Itu udah bersih kok Aku biasanya Memang pake Si chief itu Untuk Area-area Sower Washtoffel Kayak gitu ya Dan area Lantai bawah Biasanya Aku pake Pembersih cuci piring Atau sunlight Gitu ya Itu bener-bener Keset dan bersih Sunlight tuh Bisa banget Buat macem-macem ya Buat ngepel pun Aku pake campuran Sunlight Kedalam air Yang udah ada Apa Pembersih Lantainya juga Gitu ya Itu Auto keset Apalagi di area Dapur ya Yang berminyak Itu bisa dicobain Dih bun Ngepel Selain pake Pembersih lantai Terus ditambahin Dua pump Sunlightnya Oke nih bun Udah di spray Gimana menurut Bunda-bunda semua Ini lanjut Ke shower-nya Aku mau bersihin juga Oh iya bun Kalau misalnya Kita beli loksus Itu tuh Kita udah dapet Free Si kuasnya Terus ada Sarung tangannya Itu dua Tapi dari plastik Nah ini Aku pake Sarung tangan Aku sendiri ya Yang Karet gitu Biar lebih tebel aja Karena kulit aku tuh sensitif Takutnya Ada iritasi gitu Tapi setelahnya sih Enggak sih Enggak ada apa-apa gitu ya Karena aku pake juga Cuman Yang tangan kanannya aja sih Nah ini udah Kinclong Oke Selanjutnya Ini Untuk handle-handle-nya ya Karena dia tuh tinggi Jadi hati-hati banget Takut kena mata ya Si loksusnya Nah kalau udah Lalu aku langsung Disemprot-semprot lagi Oke Bagian Ini Sudah selesai Alhamdulillah ya Bisa kinclong lagi Dari kerak-kerak air ya Tapi Kita tuh emang harus rajin-rajin ya Bersihin kamar mandi Karena kan tiap hari dipake ya Udah otomatis Kerak airnya itu Udah pasti cepet Ada lagi Ini before and afternya Oke Ini adalah Bagian dari Spray Atau selang Untuk closet ya Itu jangan sampai Lupa juga ya Dibersihin Dari mulai handle gagangnya Itu Sampai selangnya Juga harus dibersihin Karena aku nih Selangnya itu Warna broken white ya Gampang banget Fotor Karena dia ini Panjang gitu kan ya Selangnya Dia biasa Ke lantai-lantai gitu Sampai lantai Menjuntainya Jadi harus bener-bener Dibersihin Oke ini tuh Air yang Citron tadi nih bun Yang udah aku diemin Ini fungsinya apa Fungsinya itu Bisa lebih cepet Bersihin ya Area-area lantai Area dinding Kamar mandi Itu bisa cepet bersih nih bun Pake ini Nah ini bisa dilihat ya Kotor ya Kuning-kuning gitu Nanti akan aku Coba bersihin Pake si loksus ya Aku pengen tau Ternyata memang cepet ya Keunggulannya si loksus ini Menurut aku Lebih cepat Membersihkan kerak-kerak Ternyata benar Karena ini aku cobain pun Gak perlu pake tenaga ekstra ya Biasanya nih Aku pake Sunlight nih bun Bersihinnya Itu juga super auto bersih ya Kalian bisa cobain aja ya Mau pake sunlight Mau pake chief Mau pake loksus Juga boleh Dan area yang sering terlupakan juga nih Banyak banget rambut Biasanya ya Kalo di kamar mandi aku tuh ya Ini harus dibersihin juga nih bun Biar Auto kinclong Dan juga gak ada bau-bauan yang gak enak Lanjut aku siram-siram lagi Buat bersihin si loksusnya itu ya Biar bersih gitu Dan kita lanjut ke area yang lain Yang harus dibersihin Oke di pertengahan aku bersih-bersih Ternyata baterai aku low Jadi aku tidak bisa merekod Waktu aku lagi nyikatin Lantai kamar mandi Jadi lantai kamar mandinya Aku gak pake loksus Aku masih tetep pake sunlight Karena aku takutnya Kalo pake loksus Ada pengaruh Atau apaannya gitu ya Jadi aku tetep pake sunlight Terus di Kostrek-kostrek aja Kalo kalian punya Sikat kamar mandi Yang ada gegangnya Itu lebih enak ya Lebih gampang Jadi kalian bisa sambil berdiri Nah mau lanjut di area Kloset Jangan jijik ya Ini tuh memang Area yang Sudah pasti banyak kumannya Jadi otomatis harus Bener-bener dibersihin juga ya Ini bagian atasnya dulu Ini aku pake si chief Karena Wanginya itu Seger banget ya Jadi aku mau pake Untuk si klosetnya Nah terus biasanya tuh Aku gosok-gosoknya Itu pake sikat gigi Karena enak ya Bisa menjangkau Ke area-area Yang sulit dijangkau Biasanya kalo pake Sikat yang besar Itu kan susah ya Jadi biasanya Aku pake sikat gigi Setelahnya ini Sikat giginya Aku buang gitu Jadi sikat gigi Yang udah gak dipake aja nih bun Dipake Untuk bersih-bersih Kloset Terus habis itu dibuang Karena ini Kamar mandi Utama ya Kamar mandi aku Suami dan anak-anak Jadi aku gak ada rasa jijik sih Buat bersihin ini Karena memang Meskipun ada pembantu Aku tuh ngerjain Kamar mandi aku sendiri Bahkan kamar mandi bawah pun Kalo aku lagi pengen Bersihin ya Aku bersihin juga gitu Terkadang Ekspetasi kita itu Untuk bersihnya itu Seberapa Terus dikerjain sama orang lain Gak Sesuai lah Dengan keinginan kita Jadi lebih baik kita yang bersihin sendiri ya Gitu sih kira-kira Nah ini kita bersihin Sampai area terbawah Tuh ya Kolong-kolongnya Itu Kita bersihin dulu Sebelum kita bersihin Bagian dalamnya nih bun Jadi ini Setelah Dibersihin bagian atas Bagian luar Bawah Dan kolong-kolong Si kloset Baru nih Kita bilas dulu Buat bersihin Si cifnya ya Ini tuh Wangi banget ya Wanginya enak banget Si cif yang kuning ini Aku suka Oke ini kita mulai Bagian dalamnya ya Nah ini Kondisi kloset Sebelumnya Lihat ya Itu ada yang Hitam-hitam itu bun Kalian bisa lihat ya Sebelumnya Itu hitam banget Kayak gitu Nanti bisa kinclong lagi Oke Nah ini aku sikat-sikat dulu ya Bagian Atas tutupnya Gini Pakai cif juga Sikat-sikat Semuanya ya Jangan sampai lupa Bagian-bagian yang Kecil-kecilnya gitu Juga harus dibersihkan Nah ini lanjut Area dudukannya ya Area dudukannya juga Harus dibersihkan Terus nanti juga kan Dia berlapis gitu ya Penutupnya Itu tuh Aku bener-bener bersihin Perlapisan gitu Nah ini lanjut ya Aku pakein lagi si cifnya Makin banyak kita pake tuh Makin wangi seger gitu ya Nah ini si karetnya itu Gak terlalu kotor Kayak yang tadi pertama ya Yang hitam-hitam gitu Itu tuh bagian karetnya nih bun Nah nanti kita akan Kompres lagi Dengan Air bakelin tadi Biar kondisinya Yang hitam-hitam tadi tuh Hilang gitu ya Jadi bersih Oke Ini masih tetap lanjut ya Ini tuh aku Bener-bener harus bersih ya Kalau misalnya Kloset Itu juga jadi Bikin kita nyaman juga Di kamar mandi Untuk menjawab pertanyaan netizen Aku tetep ngosrek-ngosrek Kamar mandi sendiri Atau pake pembantu Nih bisa diliat ya Jawabannya Kalau misalnya Aku tidak terbiasa Gak mungkin kayaknya Selihai ini ya Bersihinnya Oh iya ini tuh Aku lupa banget ya Pakein si bebek Ini tuh wanginya enak Banget gitu ya Jadi harusnya pake bebek dulu nih bun Jadi biar dia lebih lama gitu ya Disikat Terus lanjut tuh Kita bersihin Klosetnya gitu Nah ini tuh aku Kelupaan banget ya Masih bebek Ini wangi banget Kalian bisa coba ya Bebek yang hijau ini Nah ini kayak gini nih Aku Dimin dulu Si Apa Sikatnya ya Nanti baru Aku bersihin juga nih Di akhir Sikatnya Ini aku siram-siram lagi Dari si Chiefnya Tuh Auto kinclong Bersih Enak Jadinya ya Ke kamar mandi juga Gak yang jijik gitu ya Kita lebih fresh lagi Kalau kalian tambahin Si biru itu ya Jadi air yang keluar itu Kalau kita flash Itu warnanya biru Nah ini nih ya Aku mau kasih unjuk ya Beforenya Liat deh Item-item banget Kayak gitu kan Nah ini aku mau Kompres Si karet ini Jadi itu bisa untuk Sealant Karet yang Pokoknya berbahan-bahan Kayak gitu bun Kalau misalnya kotor Kalian bisa bersihnya Dengan cara seperti ini ya Air bebek clean Nah terus kalian ambil kapas Tinggal di tap-tap Kayak gini Ditempel Jadi dia maskeran dulu ya Jangan cuma kita aja Maskeran Itu udah bersih ya Bagian klosetnya Nah ini setelahnya ya Kurang lebih Ini aku 4 jam Kita diimin aja Bersihkan yang tadinya Hitam Lebam Kayak gitu Jadi bersih banget Gitu ya Tuh Jadi bersihnya Tuh ya Before afternya Gimana Nah gak lupa nih Aku Semprot Pake yang tadi Tubun nih Yang karbol serai Nah ini bagian Sealantnya juga nih Yang beforenya Bisa diliat di Video Bagian Kiri bawah ya Itu hitam-hitam Juga ya Nah Udah bersih deh Alhamdulillah 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 Akhirnya Ditata-tata lagi nih Barang-barangnya Udah bersih Udah enak Mandinya juga enak Kalo bersih kayak gini ya Oke terima kasih banyak Buat kalian yang udah Selalu nontonin Video-video aku Buat kalian semua Yang belum subscribe Tolong dipencet Tombol subscribe-nya Dan jika Kalian merasa Video aku Bermanfaat Bisa di-share ya Untuk Bunda-bunda lainnya Biar bisa Tau nih Kegiatan aku Dan video-video aku Lainnya Oke Ditunggu Video-video selanjutnya Terima kasih Bye Bye